Baik Ibu Rizky ya, sebelumnya izin Ibu ngajar di mana Ibu? Di MA Al-Amin 1 Peradaan Sumedep, Madura. Oh Madura, berarti dengan Pak Aris kemarin ya? Pak Haslan sama Pak Asari Pak. Bertiga aja di kelas akidah dari Sumedep? Bertiga Pak. Di kecamatan yang sama atau? Di kebupaten yang sama, tapi beda kecamatan. Ibu, pandai mungkin sate ya? Iya Pak. Nah di mana-mana itu. Baik itu intermedio. Terima kasih Ibu Rizky ya, telah bergabung di Winradental Lampung. Mudah-mudahan sebentar lagi Ibu akan mendapat predikat guru yang profesional. Amin, amin. Maksudnya itu Maksudnya itu Maksudnya atau tambahan penghasilan. Iya. Baik Ibu, bisa diceritakan kami apa sih yang Ibu pahami tentang P5 PPRA itu? Kalau P5 itu sepengetahuan saya itu kan sebuah proyek, Pak. Sebuah proyek. P5 itu kan PPRA itu menerakan contoh ya Pak ya. Di modul yang saya buat itu yaitu tentang pengelolaan sampah. Nah, jadi pengelolaan sampah itu dibuat sebuah proyek. Nah, bagaimana sampah itu bermanfaat. Nah, karena kalau tidak dimanfaatkan kepada sesuatu yang berguna, kepada sesuatu yang bermanfaat itu, maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Artinya pencemaran atau banjir dan sebagainya. Itu proyek yang saya buat seperti itu. Pengelolaan sampah itu P5 atau P2RA, Bu? Yang gimana, Pak? Jadi pengelolaan sampah yang Ibu sudah tuliskan di laporan Ibu tadi itu, itu masuk P5 atau P2RA-nya? P5. P5, ya. Kalau di P2RA itu ada istilah tasamu. Apa sih, Bu, tasamu itu, Bu? Tasamu itu toleransi, Pak. Artinya saling menghormati. Contohnya, kenapa sih di Madura itu, mohon maaf ya, kok terjadi carok misalnya, sampai sudah cerita carok tentang carok di Madura. Ya, mungkin itu memang karena kurangnya pemahaman dari masyarakat itu bagaimana kita saling menghormati. Padahal di dalam Islam itu sendiri sudah diajarkan bagaimana kita saling menghormati, apalagi sama-sama punya keyakinan yang sama, yaitu sama-sama Islam. Nah, di dalam berbeda keyakinan saja, itu di dalam Islam diajarkan kita tidak boleh menang sendiri, kita tidak boleh egois, tetap harus menghormati agama lain. Apalagi dalam satu lingkup keyakinan, yaitu sama-sama Islam. Mungkin karena kurang pemahamannya mereka. Jadi, ada kebiasaan kalau ada masalah, itu langsung dengan carok dan sebagainya. Jadi, menyelesaikan masalah itu bukan dengan kepala dingin. Jadi, oknum saja itu ya, tidak bisa menggambarkan. Tidak, tapi tidak semua seperti itu, Pak. Karena ketika ketemu teman dari Madura, saya selalu kipu apa sih, sampai seberapa sih. Kadang kan ada provokator, gitu, Pak. Jadi, satu orang yang punya pemikiran yang kurang terhadap toleransi itu, jadi seakan-akan mengajak yang lain ikut dengan dirinya, gitu, Pak. Biasanya seperti itu. Berarti tugas Ibu ini yang harus memberikan pemamanan kepada peserta Ibu. Ya, insya Allah. Selanjutnya, Ibu, bisa di-sharingkan ke kami tentang IKM itu apa sih yang Ibu pahami tentang IKM ini? Kurikulum Merdeka itu sebenarnya hampir sama menurut saya, Pak, dengan kurikulum 13. Cuma mungkin nanti bedanya seperti kalau di kurikulum 13, kayak ada KD, tapi di kurikulum Merdeka itu disebut dengan CP. Ada indikator di kurikulum 13, itu di kurikulum Merdeka itu TP, kemudian KKM dan KKTP, dan seterusnya. Kemudian, menurut saya juga perbedaannya dengan yang kurikulum 13 itu, Pak, di kurikulum Merdeka itu ada P5 dan PPRA. Itu, Pak, lebih menunjalnya ke sana. Jadi, di kegiatan sekolah itu juga benar-benar difokuskan juga di P5, bahkan sekitar 25 persen P5 itu diterapkan di sekolah. P5 itu mata pelajaran atau bagaimana, Pak? Sebenarnya ada yang P5 itu dimasukkan ke, ada yang ekstra kurikuler, ada kokurikuler, Pak. Jadi, kalau di sekolah kami itu sebenarnya dimasukkan ke ekstra kurikuler. Cuma, nanti jamnya itu benar-benar ngambil di, misalkan dalam satu bukuan itu, diambil satu hari. Atau di setiap hari, tapi ngambil, misalkan jam terakhir, dua jam, dua jam, gitu, Pak. Jadi, itu dibagi. Jadi, sekitar 25 persen dari keseluruhan jam dalam setahun itu digunakan untuk P5. Jadi, sekitar 180 NGP. Iya, sekitar itu. Sebenarnya, yang sampaikan Ibu luar biasa sudah sering dibaca kayaknya modulnya ini. Jadi, tambahan lagi, dalam kurikulum merdeka ini juga memberi kebebasan kepada guru dan merdeka. Ya, untuk belajar gitu. Untuk menggali, ada kurikulum inti, ada kurikulum berbasis lokal, dan yang ada di masing-masing dari dunia. Ibu, bisa dong di-sharingkan kami tentang apa sih yang Ibu pahami tentang istilah HOTS, gitu. HOTS itu kan sebenarnya soal tingkat tinggi, Pak, ya. Jadi, kalau sepengetahuan saya, HOTS itu pertanyaannya misalkan tidak langsung pengertian sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi, bukan seperti itu. Jadi, masih ada pembahasan-pembahasan sedikit yang mengenai artinya pertanyaan itu bagaimana benar-benar dikelola oleh siswa orang hasilkan pemikiran tingkat tinggi. Gitu menurut saya, Pak. Jadi, ada stimulus-nya, ya. Iya, ada stimulus-nya. Iya, Pak. Jangan terjadik-jadik soal. Stimulus bisa berupa gambar, video juga bisa, Pak. Jadi, anak dibawa dulu ke alam mana, nanti baru ditarik masalah apa yang ingin disampaikan dalam soal. Luar biasa, Ibu. Kemudian, dalam berislam ini, terkadang kita melihat ada semangat atau giroh kelompok-kelompok muda ini biasanya, mohon maaf, ada yang menamakan kelompok hijrah dan lain sebagainya yang terkadang dalam sumber-sumber mereka mendapatkan informasi tentang Islam terbatas pada sumber-sumber YouTube dan sebagainya yang Ustaznya juga tidak heterogen. Cuma satu Ustaz yang sepemahaman. Sehingga pandangan mereka pun ya tidak ada sesuai dengan yang mereka. Yang mereka baca atau yang mereka dengarkan. Bagaimana upaya Ibu membekali anak-anak kita untuk tidak menjadi ekstrim kanan atau ekstrim kiri, sehingga ya menjadi rahmatan ila alamin seperti harapan kita bersama? Sebenarnya untuk menguatkan hal itu, menurut saya itu tujuan kepada Al-Quran langsung. Jadi ketika mendapatkan misalkan informasi dan sebagainya, boleh melalui YouTube, melalui internet, atau informasi-informasi lain, buku bahkan. Tapi mungkin lebih nanti dititikberatkan kepada larinya kepada Al-Quran. Karena di sana yang benar-benar nanti dalilnya sudah kuat di sana. Jadi semuanya sudah sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Cuma bagaimana kita memahaminya apakah yang di internet itu sudah sesuai enggak dengan Al-Quran. Di sana, dititikberatnya ke sana. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau ada masalah cari di internet. Nah, cari internet boleh. Nah, gitu Pak. Jadi tinggal kita bagaimana apakah benar yang dinyatakan itu memang sudah sesuai dengan Al-Quran. gitu. Kembali ke Al-Quran lagi. Baik. Selanjutnya, bisa diseringkan kami yang mungkin lebih mendetail lagi tentang PJBL, Bu? Kalau PJBL itu kan langsung kepada proyek, Pak, ya. Tapi kalau PBL itu kan permasalahan. Jadi PBJBL itu adalah proyeknya langsung hasil dari permasalahan kemudian berbentuk proyeknya apa. hasil karyanya. Sudah pernah menugaskan itu ke siswa pesan dirinya? Kalau PJBL, misalkan kayak tadi itu, Pak, PJBL-nya, kalau PJBL belum, Pak. Tapi kalau PBL-nya, itu yang saya terapkan. Yang pernah saya terapkan. Contohnya apa, Bu? Contohnya. Kenapa, Pak? Contohnya, contohnya. Yang PBL tadi. Yang PBL. Itu kan menyajikan misalkan sebuah permasalahan. Bagaimana anak-anak itu bisa menganalisis. Bagaimana anak-anak itu bisa mengevaluasi dari sebuah permasalahan itu. Dan nantinya mengevaluasi dari permasalahan itu dan menyajikan hasil analisis itu di depan teman-temannya yang lain. Dan seperti itu. Misalnya begini. Bisa jika sebuah masalah. Iya. Si anak ini sedang study tour dari Sumeneb ke Madura atau misalnya ke Ziarah Keiman Sudan Amper. Di perjalanan ternyata mereka berhenti untuk sholat subuh gitu. Di masjid yang banyakan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah misalnya. Yang tentunya subuhnya tidak berkunut. Iya. Dan anak-anak kita yang terbiasa dan dengan kunut. terbiasa dengan kunut. Kemudian ada anak satu mengangkat tangan maksain kunut ada anak yang tetap tidak kunut karena imamnya langsung kunut. Kemudian bagaimana Ibu menjelaskan itu mana yang anak-anak bingung nih. Mana yang benar nih. Sebenarnya mungkin diberjelaskan anak-anak di dalam Islam itu kan ada beberapa banyak imam ada beberapa banyak pandangan dan sebagainya. Jadi kita itu kan misalkan ikut yang memang sudah dari kemarin-kemarinnya diajarkan yaitu untuk membaca kunut. Nah itu kan kelompok berbeda. Jadi kita ikuti yang memang sudah diajarkan kepada kita dari sebelum-sebelumnya bahwa kita itu membaca kunut. Nah itu mengikuti mengikuti saran atau imam yang memang sudah kita ikuti dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada masalah anak-anak ini sedang berhenti sejenak untuk sholat subuh di Mejid yang mayitas jamaahnya saudara kita dari Mamadiah tentunya mereka amalan ibadahnya pun sedikit berbeda dalam kuriannya. Bagaimana ibu menjelaskan ke anak-anak atas masalah ini? Tadi ada anak yang angkat tangannya untuk kunut ada yang mengikuti imamnya karena imamnya kunut ini gimana? Mungkin anak-anak kita memiliki keyakinan oh saya yang benar oh saya yang benar karena diajarkan ini oh saya yang benar karena mengikuti imam gimana ibu meluruskan masalah itu di bidang binanak itu salah satu contoh PBL di bidang akhidah oh iya mungkin mungkin menanamkan pemahaman itu kepada anak-anak artinya mungkin nanti langsung dicontohkan dengan saya sendiri dengan menggunakan kunut itu seperti itu masalahnya imamnya gak pakai kunut bu apa mau jamaah sendiri ibu sedang numpang nih sedang numpang sholat karena lagi berjalanan musafir bukan tidak ada masalah ceritanya tadi itu bukan yang kalau biasanya pasti kunut ya biasa gak ada masalah ketika situasi dan kondisi yang real yang mungkin sesuatu-satu mereka hadapi mereka alami kalau seperti itu ikut kunut maksudnya ikuti imam saja karena kita kan tidak apa ya intinya kita ikut imam karena waktu itu memang imam tidak pakai kunut karena kita kan makmum gitu pak karena kan kunut itu kan sunah gitu ada anak kita karena sebelum dikasih tau ibu seharus seperti itu ada yang maksa ngangat tangan harus kunut karena guru saya orang-orang saya selalu kunut itu masalah salah satu masalah yang mungkin dalam bidang akhidat bisa dipelurkan ke anak nanti akan menjadi perdebatan yang luar biasa hidup kelas mungkin itu Umi kita ada waktu 6 menit lagi sebelum nanti ditutup ngaji Umi Romlah silahkan banyak juga baik baik ibu Rizkiah berapa tahun ngajarnya kalau kan sebelumnya pengebdian itu saya bu jadi dari 2006 sudah ngebdi jadi ngajarnya itu sebenarnya mulai dari 2010 dari 2006 itu pengebdian jadi mulai belajar mengganti seperti itu dari 2006 ibu memang suku Lampung Madura oh Madura kelihatannya suku Lampung baik silahkan tulisannya kelihatan gak kelihatan ya oh iya kelihatannya oke bu silahkan baca bu langsung ini ya 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 baca ya a'udhu billahi minash shaytan irrajim bismillah irrahman irrahim wal asr inna linsana lafi khusr inna alladhina amanu wa amilu assamihati watawasawu bilhaq watawasawu bilsob baik nanti ibu ini ya contoh-contoh mat ya contoh-contoh mat ya nanti ibu ini ya sebelum akhir ini ya oke nanti kalau dapet sertifikasi untuk apa ya jelas untuk keluarga itu pendidikan anak-anak juga termasuk iya pendidikan anak-anak ya iya bu baik terima kasih ibu rizki ya terima kasih ya silahkan anda ya ya terima kasih habis ini ibu sukanti ya salam informasi dengan ibu sukanti iya bu terima kasih ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu